bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini semuanya insyaallah dalam keadaan sehat ya anak-anak ya amin nah masih tetap semangat belajar kan nah memasuki minggu ketiga nah anak-anak miss adek pada pagi hari ini akan mulai masuk materi baru kira-kira apa materinya nah tapi sebelum miss adek masuk materi baru miss adek akan mengulas materi pada minggu lalu ya materinya masih ingat kan coba ya kita ingat materinya apa ya nah ini dia materinya nah materinya ialah membaca teks nah kemarin kalian juga sudah mempresentasikan pembacaan teks yang berjudul aku cinta sekolahku nah semua presentasinya bagus-bagus ya pastinya minggu ketiga ini juga tambah semangat belajarnya ya nah baik miss adek akan ulas materi pada minggu lalu kira-kira ada apa aja ya minggu lalu nah nah itu dia ada lafal, intonasi, dan ekspresi kira-kira apa ya pengertiannya nah coba kita ulas lagi ya membaca sebuah teks cerita dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat lafal adalah jelas dan tidaknya pengucapan intonasi adalah lagu kalimat atau nada ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang materi pada minggu ini ialah mengenal huruf kecil dan kapital baik tegak atau lepas maupun tegak bersambung huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z huruf kecil silahkan anak-anak dinyanyakan seperti contoh miss adek tadi ya dari huruf A sampai huruf Z huruf lepas dan huruf sambung menulis tegak bersambung anak-anak bisa berlatih menulis tegak bersambung seperti contoh yang berjudul kerinci ku miss adek akan mencontohkan penulisan huruf tegak bersambung di buku kalian ya di buku bergaris hatiku di antara ayah ibu pergi berangkat ke sekolah hari ini hari pertama ku hari pertama ke sekolah senangnya hatiku di antara ayah ibu pergi berangkat ke sekolah senangnya hatiku bertemu teman baru buru baru tentulah ramah ayo ke sekolah ayo ke sekolah hari ini hari pertama ku hari pertama ke sekolah senangnya hatiku di antara ayah ibu pergi berangkat ke sekolah senangnya hatiku bertemu teman baru melanjutkan materi huruf kapital digunakan pada awalan kalimat contoh saya suka bermain basket huruf kapital juga digunakan untuk nama orang ya anak-anak contoh temanku bernama rara tanda baca tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya cermatilah beberapa contoh tanda baca berikut ini kita simak bersama ya anak-anak tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita contohnya Nisha dan Doni sedang membaca buku cerita jadi setiap mengakhiri kalimat diberi tanda titik ya anak-anak tanda baca seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah contoh bacalah buku di perpustakaan anda baca tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan contohnya mengapa nana dan teman-temannya suka menggambar sekian video dari Miss Ade nantikan video Miss Ade selanjutnya tetap semangat belajar selamat belajar anak-anak ya hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menonton video Di antar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah